Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketenangkan saya Faiza Mawadina dengan 20903041. Di video ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dan juga analisis dari soal yang diberikan pada final tes praktikum OR1. Kali ini kode soalnya adalah 21. Jadi langsung aja kita buka soalnya dan juga software-nya. Jadi ini untuk soalnya, untuk kode 21 soalnya tentang integer programming. Di sini perusahaan sepatu PT. Cibo. Variable-nya ada 4. Sedangkan constraint-nya ada 3 yaitu jumlah pegawai waktu pengerjaan biaya bahan. Untuk keuntungannya seperti yang tertera di soal. Kemudian ini total biaya, total jumlah, dan waktu pengerjaan. Di sini note yang berwarna merah ditambahkan angka belakang name. Karena name saya 41 maka di sini berubah menjadi 17, ditambahkan 1. Yang ditanyakan dari studi kaksi ini adalah memaksimalkan keuntungan. Berarti kita akan menggunakan software pangkian. Kita buka dulu pangkiannya. Seperti ini. Kalau kita buka, akan keluar seperti ini. Kita klik module. Kemudian display all modules. Lalu kita pilih integer dan mix integer programming. Lalu file, new. Nah di sini title kita isikan terserah kita. Cuma saya menggunakan nama PT dari studi kasus yang diberikan yaitu PT. Cibo. Nah di sini constraint-nya seperti yang saya katakan ada 3. Maka kita jadikan 3. Kemudian variabelnya ada X1 sampai X4. Berarti variabelnya ada 4. Di sini pastikan untuk memilih maximize. Karena kita akan memaksimalkan keuntungan. Lalu ini constraint 1, 2, 3. Ini X1, X2, X3. Kita klik OK. Maka akan keluar format seperti ini. X1-nya dapat kita ganti menjadi sepatu olahraga. Di sini saya tuliskan olahraga saja. Kemudian X2 balet. X3 pendaki. X4 formal. Untuk constraint 1. Di sini ada jumlah pegawai. Constraint 2, waktu pemerjaan. Sedangkan constraint 3 adalah biaya bahan. Untuk angka-angkanya akan kita sesuaikan dengan yang tertera di soal. Untuk maximize kita pilih dari keuntungan yang diperoleh dari tiap-tiap sepatunya. Untuk olahraga itu ada 50 dolar. Kemudian 45 dolar untuk balet. Pendaki 70 dolar. Formal 60 dolar. Untuk jumlah pegawai sesuai dengan editable. 3, 4, 2, 2. Waktu pemerjaan 3, 2, 4, 3. Biaya bahan ada 40 dolar, 50 dolar, 65 dolar, dan 55 dolar. Sedangkan RHS-nya yang tertera di soal jumlah pegawai 15. Waktu pengerjaan 17 jam. Anggaran biaya bahannya adalah 10.000 dolar. Setelah semua sudah diketikan sesuai dengan formulasi yang berkata, kita klik solve. Nah, maka di sini akan keluar 3 jenis output. Yang pertama, integer mix, integer programming result. Yang kedua, iteration with result. Yang ketiga, original problem with answer. Kita klik yang pertama. Jadi di sini dapat dilihat untuk output integer dan mix integer programming result. Berdasarkan nilai-nilai value-nya ini, value atau nilai, maka dapat disimpulkan bahwa untuk X1 yaitu sepatu olahraga yang harus diproduksi adalah 0, balet 1 unit, pendaki 0, forma 5. Solution value ini adalah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh PT. Cibo, yaitu 345 dolar. Kemudian kita klik Windows lagi. Kita pilih output kedua. Untuk output kedua di sini ada iteration result. Dapat dilihat di sini bahwa iterasi yang dibutuhkan adalah 3 kali. Kemudian untuk nilai integer, didapatkan pada iterasi kedua. Sedangkan iterasi ke satu adalah non-integr atau bukan bilangan bulat. Sedangkan yang iterasi ketiga adalah suboptimal atau nilai yang belum optimal. maka yang digunakan adalah iterasi yang ketiga. Dengan nilai value 345 dolar. Kemudian kita dapat memilih output yang ketiga. Di sini ada original problems with answer. output ini menunjukkan hasil perhitungan dan persoalan dari permasalahan produksi sepatu PT. Cibo. Yang diperoleh adalah 0 unit yang diproduksi untuk sepatu olahraga, 1 unit yang diproduksi untuk balet, 0 unit untuk pendaki, dan sepatu formal itu diproduksi sebanyak 5 unit. Sehingga dihasilkan value-nya 345 dolar. Yang mana nilai 345 dolar ini sudah optimal seperti itu. Jadi ini adalah analisis dari software POMQM untuk soal ke nomor 21. Setelah kita selesai mengerjakan bisa langsung kita save. Untuk POMQM, save hanya dilakukan sekali saja karena dia akan langsung save semua bentuk file. Kita berikan nama POMQM soal 21. Lalu kita simpan. Jadi pengerjaan untuk soal kedua dengan kode soal 21 itu sudah selesai. Serta analisisnya. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.